Balita secara misterius di Pemalang hari ini terjawab. Tim Sargabungan menemukan balita tersebut di saluran irigasi desa Rowosari, Ulujami, Pemalang, Rabu, tanggal 18 Mei tahun 2022, pagi. Sebelumnya dilaporkan seorang balita hilang pada Senin, tanggal 16 Mei tahun 2022, sore. Balita berinisial AFR 1,5 tersebut berasal dari desa Ambowetan, Ulujami, Pemalang, Jawa Tengah. Kapolsek Ulujami AKP Teguh Hadi Santoso mengatakan korban ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia di sungai irigasi, tepatnya di Dukuh Candi Desa Rowosari, Kecamatan Ulujami. Korban ditemukan warga dan perangkat desa Rowosari, Ulujami, sekitar 1 km dari rumah korban, kata Teguh. Temukan tanda-tanda kekerasan. La menambahkan dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh Dr. Puskesmas Ulujami, Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada korban, sejak dilaporkan hilang pada Senin, tanggal 16 Mei tahun 2022, sore. Jelaskah Polsek Tim Sar Gabungan dari Polsek Ulujami Polres Pemalang bersama Koramil, Pemerintah Kecamatan Ulujami, BPBD dan Relawan telah melakukan upaya pencarian dengan menyisir sungai irigasi depan rumah korban ke arah timur hingga desa Rowosari. Pencarian berlanjut dengan menyisir sungai. Selasa, tanggal 17 Mei tahun 2022, kemarin, namun belum membuahkan hasil. Lalu kami menerima laporan dari warga yang menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia di sungai irigasi ikut desa Rowosari. Ulujami, Pemalang pagi ini, Rabu, tanggal 18 Mei tahun 2020, telah ditemukan. Kapolsek Ulujami mengatakan dirinya bersama personil langsung menuju ke tempat kejadian perkara, TKP, untuk mengevakuasi korban. Selanjutnya, korban dibawa ke rumah duka untuk dilaksanakan pemeriksaan oleh... Terima kasih telah menonton!